Intro Pemirsa jelang hari terakhir, masa kampanye para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menghadiri beberapa acara dan mengunjungi warga. Pasangan Canggup dan Canggup DKI Jakarta nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Silviana Murni menghadiri acara Tablek Akbar dan juga Istiqhosa yang dihadiri oleh PWNU dan 48 organisasi Islam lainnya. Pasangan Canggup dan Canggup DKI Jakarta nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Silviana Murni menghadiri acara Tablek Akbar dan Istiqhosa yang dihadiri oleh PWNU dan 48 organisasi Islam lainnya. Dalam kesempatan ini Agus kembali mengajak dan mengingatkan warga DKI Jakarta agar yang hadir untuk memilih pemimpin Jakarta yang merakyat dan mencintai umat Islam. Pemimpin tidak boleh takut kalau turusan hujan saja. Naik ojek ke jalan bangga. Jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin umat Islam sejahtera. Jangan lupa coblos nomor. Ya calon gubernur DKI Jakarta nomor root 2 basuki Cahapurnama atau Ahok belusukan ke Cakung, Jakarta Timur. Pria yang diakrab bisapa Ahok itu menjoroti masalah banjir yang masih melanda kawasan ini. Dalam belusukannya Ahok mengangkuit ketiadaan saluran air yang memadai sehingga banjir masih kerap melanda kawasan Cakung. Ahok pun berencana melakukan kajian terkait penanganan banjir di kawasan ini. Seusai belusukan Ahok bertolak menuju Yayasan Karisma Usada Mustika atau Yaskum di Kembangan Jakarta Barat. Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Rashid Baswedan melakukan kapanje di kawasan Sukapura, Jakarta Utara. Ya Anies berjanji akan bekerja keras untuk menciptakan Jakarta menjadi kota modern bagi warga Jakarta. Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Rashid Baswedan bertemu warga Kelurahan Sukapura di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Kedatangan Anies Rashid Baswedan langsung disambut hangat warga yang sudah menunggu sejak pagi. Warga senang karena bisa mengeluarkan keluhan terkait nasib warga Jakarta yang bermukim di kawasan pantai Jakarta. Saat bersosialisasi dengan warga, Anies berjanji akan terus bekerja keras dan meningkatkan sosialisasi terpadu dengan seluruh kalangan. Tidak hanya itu Anies juga akan memenuhi janjinya terkait penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang berkualitas, serta stabilitas harga bahan pokok. Kita terus menyapa warga, kita terus menampung aspirasi, mendengarkan harapan, dan meneruskan sosialisasi. Kita sampaikan pada semua bahwa kita fokus pada penyediaan lapangan pekerjaan, pendidikan yang berkualitas, untuk memastikan setiap keluarga di Jakarta bisa mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Dan kita akan fokus terus disitu, sampai hari pemilihan. Pembangunan kota Jakarta yang modern akan menjadi fokus utama pasangan Anies dan Sandiaga, dengan tetap memperhatikan norma kekeluargaan yang damai. Dari Celincing, Jakarta Utara, Stefani Patricia, Gilang Ramadan, MNC Media, memberitakan. Selamat menikmati.